Oke halo guys, welcome back to mudah belajar investasi Teman trading dan investasi kalian Seperti biasa hari ini kita akan menganalisa beberapa saham dan juga beberapa strategi yang harus kita lakukan untuk kondisi sekarang ini So teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya terus support channel ini Dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya So teman-teman sekarang kita akan aja langsung masuk ke chartnya Oke teman-teman seperti yang kita lihat IHSG menurut gue bagus banget Karena dia udah menuju jebol support, dia udah menuju ke MA200 dan dia rebound membentuk candle hammer Yang menurut gue ini pertanda bagus karena berarti IHSG masih kuat, masih strong ya Karena dia masih rebound di MA200 Hopefully di bulan Oktober ini, kita besok Senin itu ngelihat bahwa ya IHSG rebound kencang lagi ya Bisa jadi menuju semoga bikin higher high Tapi lagi-lagi teman-teman gue cuma mau ngingetin jangan terlalu agresif juga Karena kondisi dunia yang sedang kurang baik Jadi kita lagi-lagi harus namanya disiplin money managementnya kita Oke sekarang kita langsung masuk ke saham yang menarik untuk kita analisa Yang pertama sahamnya ialah MEDC Oke jadi MEDC ini sebetulnya kan dia bikin pola ascending triangle Sebetulnya targetnya dia masih sampai ke 1100 Tapi ternyata breakdown ya berarti ascending trianglenya dia ini gue anggap udah gak valid ya Karena dia udah breakdown Jadi gue hapus tapi kalau kita lihat dari Fibonacci swing low yang disini ke swing high yang disini 990 Kita bisa melihat penurunan MEDC masih sangat kuat ya Maksudnya masih uptrend Penurunan dia ini biasa aja karena dia koreksi Semakin lama koreksi volume semakin turun Dan dia berhasil tertahan di Fibo 0.618 865 Yang dimana kemarin waktu hari Jumat 30 September candle MEDC menurut gue menarik Karena dia candle hijau karena di 865 dia rebound Dan kita udah lihat penurunannya si MEDC ini stochastiknya udah berada di jenuh jual Yang dimana ini harusnya udah gak turun dulu Tapi MACDnya masih menandakan dia turun Masih terlihat melemah dulu Nah ada strategi yang menurut gue bisa kita gunakan untuk MEDC disini Yang pertama kita bisa buy on breakout Tunggu kalau dia berhasil closing di atas seribu ya Dengan volume yang cukup signifikan Boleh stop lossnya kalau dia jebol di bawah 975 Tapi kalau misalkan sekarang kita mau BOW buy on business Maka kita tinggal lihat aja langsung best price nya si market maker MEDC kita lihat Tanggal 29 Eh tanggal 30 September Kita lihat ya Ini BK Akum yang beli BB, BK, OD, AK Yang menurut gue ini lumayan ship gitu ya Money flow nya oke Coba kita lihat Foren nih teman-teman Si MEDC Kita lihat nih MEDC Foren akumulasi dari tanggal 27 sampai 30 Nah coba kita lihat average nya tanggal 27 sampai 30 Average mereka berapa sih Nah sebetulnya BK AK nih emang udah kelihatan ya BK AK yang megang MEDC terbanyak sekarang Dari akumulasinya maksudnya dari 27 sampai 30 Dia beli di average 894-891 Atau kita pukul aja 895 ya Ya 895 So MEDC kemarin 915 Jadi kalau kita mau BOW Kita boleh tunggu di 895 Atau 900 kebawah 900 sampai 895 itu masih oke Kalau misalkan untuk Kalau emang mau seperti itu Stop loss nya Kalau dia jebol 865 Jadi kalau 855 ya udah jual gitu Targetnya kalau misalkan kita emang belinya mau di harga 895 atau 900 gini Targetnya kita ya sampai ke 990 gitu Risk and reward nya 1 banding 2 Menurut teman-teman MEDC seperti apa Menarik gak Dia ada 2 plan ya BOW tunggu 895 Atau tunggu di breakout Tunggu 1000 Di breakout Oke lanjut ke saham berikutnya PTBA Nah untuk PTBA Kita lihat ya PTBA itu kan sebetulnya dibikin Ashening triangle Namun breakdown Jadi ini gue hapus dulu Trendnya yang disini Nah tapi yang menarik dari PTBA Dia masih uptrend Walaupun Ashening triangle nya Tadi agak sedikit gagal Kenapa? Karena dia tertahan di EMA 100 Dan dia waktu penurunan jebol di EMA 100 Dia ditarik rebound Jadi ada buyer yang nahan harganya si PTBA ini Buat close di atas EMA 100 Ya berarti dia close di 4.170 Yang berarti PTBA masih bagus Masih uptrend Gitu teman-teman Masih uptrend Kalau kita ngeliat juga Ini itu uptrend loh Teman-teman PTBA Ini uptrend banget nih Folding cross masih terus naik dan candle Berhasil bertahan di EMA 100 Yang which is Kita bisa lihat ini Setiap dia berada di EMA 100 Dia masih terus bikin higher high Higher high Dan kalau kita lihat juga Dia bikin higher high dan higher low nya Ini higher low Ini higher low Kalau kita tarik ya Dari higher low Terus yang low ke sini Ini tuh masih namanya Masih uptrend Dan kalau misalkan kita gunakan Pakai Ini nih Apa namanya Parallel channel Ini gue tarik Disini ya Jadi ini gue hapus Ini gue anggap yaudah Disini nih kita tarik swing low ke swing low nya dia Terus ini kita tarik Ini tuh masih tergolong uptrend PTBA ya Dari sini Uptrend Potensinya PTBA Kalau dia rebound gitu ya Dia rebound Ini kan ada neckline Atau resistance dia nih sekarang Kalau misalkan mau BOW Targetnya bisa sampai 4300 Kita bisa entry di dekat-dekat EMA 100 Sekini Ntar kita lihat base price Nah stok ST kan udah menarik nih Penurunannya dia sekarang Udah berada di jenuh jual Dan mau golden cross EMA CD emang terlihat Masih terus melemah Teman-teman Nah jadi Ada dua opsi Kalau mau kita entry PTBA Bisa ngikutin base price Nanti kita cek Yang kedua adalah Tunggu dia breakout Dari neckline yang disini Targetnya ya bisa ke area sini Ke swing high nya Kalau dia bikin higher high 4660 Menurut teman-teman bisa gak Ya untuk mencapai itu Masih ada potensi sih Ada potensi Untuk PTBA sendiri Coba kita lihat ya Base price nya sih PTBA Oke PTBA Kita lihat tanggal 30 Tanggal 30 udah jelas tuh Big Akum ya OD yang nahan Berarti si OD ini Adalah buyer yang nahan dia nih Price nya itu di 4143 ZP juga beli 9 miliar 4149 Coba kita lihat Foren Oke PTBA di akumulasi Sama foren ya Dari tanggal 28 Sampai tanggal 30 Yang akumulasi 4 miliar Apa miliar Coba kita lihat Dari tanggal 28 Oke Tanggal 28 Ada distribusi Dari YP CC CS Ya tapi CPDX ini udah mulai Akumulasi teman-teman Dan terlihat Tanggal 30 Itu ada perlawanan Yang Big Akum Yang berhasil Nahan dia di atas MA100 Jadi ada dua opsi ya teman-teman Ya kalau mau entry BOW Maka kita bisa entry Di 4150 Sampai 4140 Ya stop loss nya ya Jelas Kalau dia jebol MA 100 Tapi kalau dari sini Jangan MA100 nya doang Tapi jebol trend nya disini Kalau dia jebol dari 4080 Ya berarti 4040 lah dia Maka stop loss gitu Target nya terdekat ya Ke resistance dia Yang di 4320 Tapi kalau target tertingginya Kalau dia benar-benar Bikin higher high Ya bisa ke 4600 Menurut teman-teman PTBA menarik ya Silahkan komentar Lanjut ke saham berikutnya Nah ini Saham Yang dibuang nih Sama si Locking Hong Kemarin Ya PTRO lah teman-teman Harusnya udah tau ya Petrosi Ini kok jadi Ini Petrosi Nah Petrosi Waktu dibuang Ada berita ya Abis itu dia turun-turun Turun-turun ya Turun parah ya Turun-turun Lumayan ya Berapa versen sih Tapi 2% 2% 5,8% Ya lumayan sih Lumayan Dan sekarang si PTRO ini Tertahan di MA200 nya Yang Dimana sebetulnya Masih bagus Kalau misalkan Dia masih bertahan di atas MA200 Yang bahaya Kalau dia jebol Kalau teman-teman bisa ngeliat Kesini ya Maka Sebetulnya trend lainnya Si PTRO sendiri Masih bagus Karena dia masih bikin Uptrend channel Ini uptrend Yang masih terus naik Masih terus naik Belum ada Dead cross Dead cross Ke MA200 nya Jadi Dia tertahan MA200 ya naik Nah semoga Kita ngeliat dulu Kalau kita mau Boleh gak beli PTRO Ya kalau dia rebound Dari MA200 Ya boleh-boleh aja Lagi-lagi Bukan Lokeng Hong doang Yang Yang bisa beli saham Besar gitu Seperti itu teman-teman Jadi masih ada Kesempatan dimanapun Tapi Lagi-lagi ya Kita jangan ngelawan Tekanan Jadi kan sekarang-sekarang Ini lagi ada Penjualan yang masif Lumayan Tapi sebetulnya Volume nya juga Ya biasa-biasa aja ya Walaupun turunnya 6% lebih ngeri Waktu tanggal Tanggal Ini nih 20 September Padahal turunnya Cuma 0,32 Tapi volume transaksi Disana tuh Bisa sampai Segede gini nih Teman-teman Jadi Untuk PTROCY sendiri Sekarang dia lagi Di supportnya Kalau dia besok rebound Ya boleh juga Kita lirik-lirik Ini kan area supportnya Dia nih Tuh ya Area support Area support Area support Area support Pas di MA200 Jadi kalau dia besok hijau Ya menarik juga Buat kita Ambil Siapa tau Dia dead cat bounce Targetnya terdekatnya Ya bisa ke Area sini Ini area MA100 2.900 Kalau kita ngeliat Dari stochastic Dan MACD Emang turun parah Jadi jangan dipaksain Langsung beli Jangan tangkap Pisau jatuh Tunggu dia berhasil gak Rebound Dengan volume yang cukup Valid Kalau volume yang gak valid Ya jangan dibeli Seperti itu sih Coba kita liat ya PTRO ya PTRO tanggal 30 Malah normal akum Walaupun transaksinya Ya menurut gue Kecil Cuma 360 juta 346 juta Ya ini Tungguin di Rebound aja dulu Coba kita liat Ke foren Foren ya Udah jelas ya Foren juga kayaknya Gak tertarik amat Ini di PTRO Netbuy nya Cuma begini-begini aja 379 juta 31 juta Jadi PTRO sendiri Kalau misalkan Diliat dari uptrend Masih uptrend Jadi kita tunggu dia Rebound Lanjut nih Ini ke saham Yang menurut gue Rada-rada bikin Gemeter dikit Yang pertama Saham-saham Dari top gainer Yang gue janji Gue mau bahas di konten Berikutnya itu Casa Oke Casa ini Capital Financial Indonesia Ke top gainer dia Waktu kemarin Apa Eh belum Bukan Bukan Casa gak top gainer Tapi gue mau bahas Casa dulu Nah kenapa Karena si Casa ini Menurut gue Lumayan boleh juga nih Kalau kita analisa Karena pas banget Ada yang Request Sorry Jadi ada yang request Untuk analisa Casa Dari MACD Dia terus turun Stochastic berada di Junu jual Dan Mau golden cross Tapi dia masih ragu-ragu Dan sebetulnya Kalau dari Casa sendiri Dia akan masih uptrend Kita ukur dong Penurunan Si Casa ini Maksimal berapa Ya Kalau misalkan maksimal Ya udah jelas Maksimal Kalau dia jebon 6.95 Atau 700 Udah berat Udah lepas Dan tapi Si Casa ternyata Tertahan Di Wibonacci 0.5740 Yang dimana Dia bikin hammer juga Di tanggal 30 Apakah Casa udah menarik Untuk kita entry Nah coba kita lihat Broxum Dia jelas Casa 30 September Di akumulasi sama si AP 83 miliar Average nya 7.662 Nah kalau dia mau entry Kalau gue pribadi Gue mau tunggu dia breakout Dari 7.80 dulu Sekarang kan 7.75 Jadi Gue mau dia Sampai ke 7.85 dulu Baru gue berani beli Gitu ya Stop loss nya Kalau dia jebol 750 Sebetulnya targetnya Si Casa ya Berpotensi Sampai ke 915 nya lagi Gitu ya Ke resistensi Berikutnya Karena Terlihat dia masih uptrend Tapi target pertamanya Kita bisa lihat Dia ke 820 Karena kita lihat Disitu ada MA50 Di 820 Dan juga ada Resistance disini Jadi disempat turun dulu Jadi 820 itu TP pertama Dan target Tertingginya Ya bisa ke 915 Seperti itu teman-teman Coba kita lihat Foren juga ya Casa Oke Foren mulai Akumulasi tanggal 30 Cuma 1 miliar Dan lagi-lagi Isi AP nih Berarti yang pemegangnya Jadi Kalau misalkan kita entry Juga Jangan jauh-jauh Dari average nya dia 7.62 Tapi kalau gue sih Tetap gue Mau nya nunggu Breakout 7.85 Kalau misalkan 7.62 Boleh gak Boleh aja Tapi Kita Gantinya ke sini Kalau dikasih ya Kalau dikasih turun 7.82 Stop loss nya Kalau dia jebol 7.40 Ya Boleh juga Target nya sama Target nya sama 915 target tertinggi Target Pertamanya 820 Jadi kita kasih Silahkan lah Kembali ke plan masing-masing ini Risk and reward nya 1 banding 3 Setengah Menurut teman-teman Gimana Silahkan komentar Oke lanjut ke saham-saham yang gurih-gurih nyoy Pertama nasi Ini nasi Pake lauk enak nih Jadi si nasi top gainer Si nasi ini top gainer Apakah kita boleh entry Kalau menurut gue dari candle day yang begini Jangan di entry Kenapa? Karena kita ngeliat dari story Kalau dia gak berhasil nge-break dari MA50 Potensinya turun Apalagi dia bikin candle shadow nya gede begini Hampir shooting star ya Seperti tanggal 25 Juli Dia mau nge-break MA50 Volume nya gede ya Eh ternyata gak berhasil Akhirnya dibanting Sekarang kalau yang FOMO-FOMO mau beli Waduh Takutnya Menggulang sepertinya disini Karena dia berapa kali Gak bisa nge-break MA50 Dah nge-volume Nge-break nge-break Habis itu dibanting turun Jadi Ntar dulu teman-teman Kalau buat nasi Jangan Maksa Dan kalau misalnya kita liat juga Dia tuh sebetulnya saham downtrend Itu saham downtrend ya Kalau gue tarik dari sini Ini dia downtrend Gak keliatan ya Itu Daripada berspekulasi Gambling sama yang seperti ini Menurut gue Rada-rada Mending kita switch ke yang lain Yaudah Kalau mau bagi Mau nge-break Broxumnya Silahkan Jadi 30 September Emangsinasi Big ACUM Tapi megang YP MAPD Dan ini transaksinya Juga 685 juta doang 677 juta doang Ya Dan Kalau gue sepribadi Gue gak tertarik Untuk entry gitu Tapi kalau dari MACD dan Stochastic Mengatakan Dia Berpotensi Untuk lanjutkan naik Jadi paling Kalau gue bikin Gue tertarik Untuk entry Adalah Kalau dia berhasil Nge-break MA50 Ya Atau dia nge-break Dari candle dia Yang terakhir disini Dengan volume Dan close Di atas itu Kalau Terus top lossnya Kalau dia jebol MA50 lagi Tapi Yang dimana Risikonya menurut gue Agak gede 8%an gitu Teman-teman Agak Agak gede gitu Tapi ya Boleh juga Risk entry worthnya kan 1 banding 3 Targetnya dia bisa ke MA100 di 212 Jadi risiko 8% Potensi bisa 26% Kembali lagi Masuknya jangan terlalu gede-gede Porsi sendal aja Kesam-samen seperti ini Lanjut kesam berikutnya Selis Teman-teman Selis Jadi kan selis kemarin Di bantai ARB ya Gue juga sempet Gak bisa keluar Walaupun trailing stop Tapi Akhirnya Gue keluar juga tuh Kemarin di 410 Dan Selis ini menurut gue Penurunannya ya Menarik ya Teman-teman karena dia ARB Dan dia low volume ya Abis naik Nge-break 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 Karena Fibon 450 Dia turun-turun-turun Ketahan di 318 Ribonnya Menarik sih Sebetulnya kan Waktu Kalau teman-teman Nonton video sebelumnya Berapa Dua minggu yang lalu ya Targetnya selis Sebetulnya bisa ke 526 Ya Atau ke Fibonacci extension 610 lah 610 gitu ya 614 mana ada Nanti ya Jadi Sebetulnya Menarik Untuk si selis sendiri Gitu teman-teman Dia waktu Koreksi low volume Dia rebound Kapan kita boleh Entry selis Kalau misalkan kita lihat MSD-nya terus menguat Stochastic Udah wayanya turun Terus ini golden cross nih Udah mau golden cross lagi Kita lihat best price Bloxumnya Buat dapet best price Selis Yang beli MG MG 358 Average-nya Dan 6 miliar Jadi kalau kita mau entry sekarang Be careful Karena Average-nya kita jauh lebih Mahal Kalau kita hakat 412 Karena dia aja MG aja 358 358 Di Disini Jadi kalau diturun ke 358 Dulu Ya boleh juga Kalau misalkan enggak Ya ntar aja dulu Gitu Kalau mau buy on breakout Tunggu dia breakout 450 Targetnya jual ke 530 Ya Coba kita lihat Foren Foren Distribusi Lagi foren Kayaknya ini lagi Nggak minat Seles sekali ya Netpay-nya juga Cuma 8 8 miliar Tapi intinya dia Net sell Distribusi 693 juta Jadi yang main MG Ya kayaknya gue tau nih Siapa Salah satu Kaisar Mantap Jadi teman-teman Menurut teman-teman Slis menarik ya Silahkan komentar Oke sekian teman-teman Analisa saham kita pada hari ini Semoga analisa ini Bisa membantu teman-teman Untuk mengambil keputusan Untuk trading Maupun investasi Dan lagi-lagi teman-teman Mohon bantuannya Untuk terus support channel ini Dengan cara subscribe Like video ini Dan boleh juga dibagikan Ke rekan-rekan yang lain Dan saya mau reminder Bahwa disclaimer on Lagi-lagi disclaimer on Jangan jadikan analisa ini Patokan satu-satunya Teman-teman harus lakuin Analisanya sendiri lagi Research lagi Supaya Teman-teman lebih Conviction Lebih patent gitu ya Lebih ngerti Kenapa teman-teman beli disini Jangan melek-melek Ikutan aja Oke Semuanya terima kasih Salam cuan Bye bye Terima kasih Terima kasih.